Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tahun baru, tahun 2022 Nah, hari ini kita buat ide bisnis terbaru lagi nih ya Kita buat ide bisnis, moda 15 ribu Bahan utamanya ada 1 bungkus baso daging sapi ya Baso 88, ini harga 15 ribu, ada 25 butir Oke, kita langsung aja, ini kita sobek plastiknya ya Nah, ini 25 butir, ini kita iris aja langsung Jadi kita gak usah bikin basonya dulu ya Nah, tinggal kita beli baso mentahnya Terus kita iris tipis-tipis Nah, kayak gini gampang banget tuh ya teman-teman Sekarang serba simple ya, jadi kalau misalkan mau bikin keripik baso Kita gak usah bikin basonya dulu Nah, tinggal kita beli saja nih, 15 ribu Dapet 25 butir Nah, teman-teman pokoknya diiris setipis mungkin ya Setipis kertas bila perlu nih ya Oke, teman-teman sudah beres Tuh, lihat nih, mungkin teman-teman di rumah gak bakal percaya ya Bungkus isi 25 butir, harga 15 ribu Tuh, lihat Jadi, satu waskom Wow, nih, auto kaya pokoknya ya, untungnya nih Oke, teman-teman, nih langsung aja kita goreng ya Kita goreng nih, kita rawu sebanyak-banyaknya Oke, kita goreng nih ya Tuh, mau cari usaha, kita gak usah bingung-bingung Repot-repot bikin bahan Kita beli aja bahannya langsung ya Beli bahan jadinya nih Beli baso 88, 15 ribu rupiah Di pasaran banyak ya Di online juga banyak, cuma kalau di online agak mahal kelihatannya Oke, teman-teman Nah, ini kita goreng Terus, ini sebanyak-banyak ya Tapi dikepulirin kayak gini ya Biar tidak rapet nanti, biar tidak pada lengket Oke, teman-teman Tuh, lihat nih, gak lama juga Langsung crispy nih Nah, untuk proses pengeringan ini Kira-kira sekitar 5-10 menit ya Tergantung besar kecilnya api Jadi, sambil dibolak-balik diaduk-aduk Jadi, sambil diaduk-aduk Biar tidak pada lengket ya Oke, teman-teman Tuh, lihat nih, udah mau kering ya Ini cepet banget Terus aja kita aduk-aduk Sampai benar-benar kering Agak kecoklatan sedikit ya Kalau kita bikin sendiri ini ya Basoknya Kita beli dagingnya dulu Tepungnya, bumbunya, dan segala rupa Terus, nyetak kita ngerebusnya juga Wah, lama lagi ya Mending kita beli nih Beli mentahnya Basok-mentahnya Basok, daging sapi 15.000 rupiah Itu dapat 25 butir Ukuran besar ya Nah, tinggal kita iris-iris Terus, kita goreng Lalu, kita kasih bubuk Terus, kita kemas Dan siap dijual Oke, teman-teman Nih, sebentar lagi ya Sebentar lagi Udah mau agak kecoklatan tuh Ini jadi mirip kerupuk ya Tipisnya mirip kerupuk Tapi lebih tipis lagi Yang jelasnya ini kerupuk Bukan kerupuk ya Ini kerupuk Kerupuk basok Kerupuk basok sapi Oke, teman-teman Ini ketika dipotong Tadi juga udah Terasa wangi banget Dan ini digorengnya juga tuh Wow, ini wangi banget ya Wangi kaldu Wangi dagingnya Ini terasa banget Tapi ini murah ya 15.000 Dapat 25 butir nih Mungkin Ini ada campuran Bahan tepung yang lainnya juga ya Jadi harganya bisa lebih murah lagi Kalau misalkan pul daging sapi Ini gak bakal Harganya gak bakal Segini Oke, teman-teman Nih, sebentar lagi tuh Udah agak ke Agak kekuningan ya Agak kecoklatan Nah, teman-teman Ciri-ciri kerupuk basok ini Sudah matang Ini buihnya juga Sudah berkurang ya Tuh, lihat Jadi sudah tidak Ngebuluk-buk lagi nih Kalau sudah tidak ngebuluk-buk Ini kita angkat aja langsung ya Oke, kita angkat Oke, sodet Pakai saringan Ini juga Susah ya Tetap nih Lebih enak Pakai saringan buntung Video ini Disponsori oleh Saringan buntung Tuh, karena enak dipakainya ya Oke, teman-teman Tuh, sekali nyuk Langsung Langsung semua Kalau pakai saringan Buntung Nah, ini kita lanjut Kita lanjut Terus Kita goreng lagi ya Oke, teman-teman Ini sudah matang semua ya Sudah beres Kita angkat lagi Pakai saringan buntung Ini lebih Itu ya Lebih enakan Dipakainya nih Pakai saringan buntung Sudah matang semua Lihat Jadi satu bas Kompenuh tuh Cuma 15.000 rupiah ya Oke, teman-teman Lihat Krispinya nih Ini belum dikasih bumbu ya Ini rasanya udah Krispy banget nih Mantap ya Nah, sekarang ini ada 5 siung bawang putih ya Mau 5 Mau 10 Lebih enak Nah, ini kita ulek Kita ulek Sampai halus ya Oke, teman-teman Kalau sudah halus Ini kita Tumis Bawang putihnya Kita tumis dulu ya Kita tumis Sampai Agak kering Sampai tercium Benar-benar wangi ya Oke, ini kita Siuk Kita tumis dulu Tumis dulu Bawang putihnya ya Kita tumis Sampai agak Kering ya Bawang putihnya Nah, teman-teman Kalau bawang putihnya Sudah kering Ini kita matikan Apinya ya Kita matikan apinya Lalu kita masukkan Ini ada penyedap rasa Rasa sapi ya Masukin Satu bungkus Penyedap rasa sapi Terus ini ada Cabai bubuk Cabai bubuk nih Mau 2 sendok 3 sendok 1 sendok boleh Ini saya pakai 1 sendok dulu Biar tidak terlalu pedas ya Dan ini ada Daun jeruk Daun jeruk Diiris dulu ya Diiris halus nih Nah, teman-teman Kita kasih daun jeruk Yang sudah diiris ya Oke, ini kita aduk Jangan dimasak ya Ini matikan aja apinya Oh, lihat Oke, kalau sudah gini Nah, ini Kripik Basonya Kita masukin semua ya Kita aduk Kita aduk Kita aduk di wajan aja nih Kayak gini Oke Masukin semua Kita gebrusin semua Kita aduk Ini jangan dimasak ya Matikan apinya Kalau dimasak nanti Gosong Nah, kita taruh di baskom aja ya Jadi 1 baskom Lihat Nah, teman-teman Udah jadi Kita siapkan plastik Ini ada plastik standing pot ya Ukuran 9x15 nih Pokoknya standing pot Ukuran paling kecil aja Biar bisa jual murah ya Biar bisa jual 3 ribuan 3 ribu atau 2 ribu Sesuai kan saja Modal Harga Dan Daerah masing-masing ya Oke, teman-teman Ini Kita Kemas Pakai plastik standing pot Ini ukuran mini ya Setelah teman-teman Mau jualnya berapa Mending jangan Seribu rupiah Kalau seribu rupiah Rugi Ada untungnya sih Cuma gak gede Untungnya Oke, teman-teman Kita rawu aja nih Kita rawu Pakai serung tangan ya Biar tidak panas nih pas Gagak rawu bujur Nah, kita penuhin aja ya Oke, teman-teman Segini ukurannya Nih Jual 3 ribu Terserah Mau dijual 2 ribu boleh Nah, jadi seperti ini ya Kayak gini tuh Ini pakai plastik standing pot Ukuran paling kecil Pokoknya Ukuran paling kecil 9 x 15 9 x 15 Kita rawu Kita comot Pakai serung tangan Jangan Pakai tangan telanggang ya Panas nanti Kita sesemkan semua Penuhin Satu plastik Penuh ya Oke, kita tutup Nggak usah di strapless Tinggal di Press ini Sudah ada plastik clipnya ya Nah, kayak gini Oke, teman-teman Nih, lumayan Jadi banyak Wah, jadi 29 mungkus Boleh dihitung lagi Silahkan dibuktikan di rumah Nih, no hoax pokoknya ya Oh, 29 Kurang sedikit nih 29 mungkus Kurang sedikit 28 lah jadinya ya Nih, kurang sedikit 29 Oke, teman-teman Nih, kita masukin sampai bubuknya ya Nih, 29 Kurang sedikit ya Nih, kurang setengah nih Nah, teman-teman Kurang segini ya Nih, kurang Setengah bungkus Nih, untuk harga Sesuaikan saja lah Moda, harga, dan daerahnya ya Oke, teman-teman Nih, kita cobain ya Nih, yang sedikit Sisanya Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Crispy Garing, enak Rasa bawang, pedas Daun jeruknya kerasa Ini gak pake bumbu juga Sebenernya udah enak ya Tapi pake bumbu lagi Biar lebih mantep Mantep pokoknya Boleh silahkan teman-teman di rumah Buktikan Cobain Nah, untuk harga jualnya Kalau saya jual segini 3000 rupiah nih ya Crispy, enak Rasa basur Rasa ayam Pedas, gurih Mantep pokoknya Sampai jumpayour Shifat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!